Menurut informasi lainnya, Pak Mirsa, harga kontrakan di kawasan New York City memang tidak murah. Belum lagi masih dibayangi biaya agen perantara yang tidak sedikit. Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOE. Apakah ada yang bisa tebak berapa harga sewa per bulannya apartemen saya ini? Dengan luas apartemen studio 6x3 meter, dibangunan tua yang dibangun pada tahun 1934, berjarak kurang lebih 40 menit dengan kendaraan umum ke pusat kota. Jawaban yang benar adalah 25 juta rupiah per bulannya. Menurutmu ini mahal? Ini belum ada apa-apanya Ferguson. Jika membeli apartemen studio di Manhattan, rata-ratanya seharga 50 jutaan rupiah per bulannya. Untuk bisa pindah ke tempat saya ini, saya harus lebih dahulu membayar uang sewa 1 bulan, ditambah lagi uang deposit sebesar uang 1 bulan sewa, dan ditambah uang agen perantara alias broker fee senilai 10% dari harga sewa tahunan. Biaya fantasis agen ini akhirnya diprotes oleh warga New York dan sudah masuk tahap dengar pendapat di balai kota. Pembelian saya beritahu saya, saya harus melakukan dengan broker yang mereka pindah. Dan saya harus memberikan mereka semua informasi yang mereka minta. Dan saya harus membeli rent, saya harus membeli broker fee, tapi ini akan menurutku lebih dari 10.000 dolar, bisa kamu percaya? Ini adalah pilihan yang akan menyebabkan broker yang menurutkan banyak uang. Ini akan menurutkan tenan yang lebih tinggi, dan ini akan mencapai bantuan untuk tidak ada yang benar. Kota New York bukan kota dengan ongkos sewa rumah termahal di Amerika Serikat sebenarnya. Yang termahal masih dirajai oleh kota-kota di California. NYC jadi satu dari dua kota di Amerika Serikat yang masih membebankan biaya agen perantara ini kepada penyewanya. Pada umumnya, biaya ini dibebankan kepada sang pemilik property alias sang landlord, dan biayanya bisa melebihi satu bulan harga sewa. Dari sekitar 3,5 juta rumah, hanya sekitar 1 jutaan yang ditinggali oleh sang pemilik rumah. 2 juta lebih bangunan di New York City dihuni oleh para penyewa. Lebih dari setengah warga kota New York merobok kocek 30% dari pemasukannya untuk membayar sewa. Bahkan lebih dari sepertiganya rela merobok kocek 50% dari pemasukannya untuk tempat tinggal. Pada umumnya, ini bahkan belum mencakup biaya bulanan seperti biaya listrik. Biaya air, biaya penghangat, biaya gas, biaya gaji bulanan, biaya baju baru, biaya HP, biaya HP baru, biaya... Kira-kira, kalau kamu mau tinggal di New York, mau cari apartemen atau rumah yang budgetnya berapa nih? Tulis di kolom komen ya.